Selamat pagi teman-teman kerabat semua semoga selalu dalam keadaan saya sehat walafiat berserta semua keluarga sebagai pemuka video saya kali ini semoga apa yang kita perbuat atau dapat lakukan berguna untuk orang lain atau orang banyak nah kali ini saya berbagi pengalaman beberapa cara atau teknik olahraga di usia lanjut beberapa video yang terus saya post di channel ini sepertinya paling-paling sangat sederhana saya punya channel dengan pengambilan gambar dari HP termasuk juga teknik itu posisi gambar inilah yang paling channel sederhana karena tujuan untuk pembuatan channel hanya berbagi pengalaman terutama kepada teman-teman atau us yang sudah merasa usia lanjut nah teknik olahraga ada beberapa teman yang kita ajak diskusi banyak hal yang menjadi suatu hambatan artinya menjadi suatu kemalasan sehingga motivasi untuk melakukan gerakan olahraga akan menjadi malas atau tidak termotivasi namun di channel dan juga gerakan yang saya lakukan kali ini benar-benar merupakan gerakan yang sangat santai walaupun dengan menggunakan samsa sebagai partnernya namun di gerak-gerakan lain itu dapat kita perhatikan saya melakukan gerakan senam kecil-kecilan dan oleh bahasanya gerakan selam santai, lari-lari kecil, melemaskan tangan dan lain-lainnya nah gerakan olahraga menurut pengalaman saya di usia-usia lanjut banyak hal yang dapat kita lakukan penting ada niatan, ada fokus hanya beberapa menit saja nah kali ini saya berolahraga di pagi hari ini 14 Oktober 2021 pada jam 8.30an sinar dari matahari sudah kelihatan di halaman dan menggunakan meda samsa sebagai partnernya kalau teman-teman di usia-usia lanjut seperti saya sekarang sudah 60 tahun kurang 30 bulan ini jika tidak menggunakan meda samsa sebagai partnernya ya bisa dilakukan dengan gerakan apapun dengan lari-lari kecil kan tadi nah kali ini saya fokus dulu pada gerakan samsa saya melakukan gerakan tenangan dengan juga pukulan pada samsa benar-benar seperti tidak bertenaga memang kita tambahkan tenaga sedikit saja yang tuganya hanya untuk melakukan gerakan pelemasan otot-otot baik pada kaki, pinggang, pinggul termasuk juga otot dada gerakan yang saya lakukan dengan cara menenang, mengangkat kaki, dengan cantik, termasuk juga melakukan pukulan seperti anak-anak kita lihatnya memang sengaja kita lakukan peragakan dengan cara seperti ini sebab inilah yang saya maksud salah satu caranya jika berlahan raga di usia-usia lanjut tidak mesti kalau kita menggunakan meda samsa harus menggunakan tenaga besar termasuk juga speed yang terlalu cepat bukan menurut penang saya di usia-usia lanjut intinya yang penting kita dapat melakukan gerakan baik itu otot-otot di kaki, pinggang, pinggul, dada dengan cara apapun dengan cara santai di halaman kecil pun ataupun di halaman luas tanpa menggunakan meda samsa pun bisa selama kita fokus sekali lagi ada keinginan dan niat untuk berlah raga sekali lagi pada hari ini saya lakukan gerakan olah raga setelah per menit dengan menendang, dengan melakukan pukulan, tambah bertenaga seperti tadi dan juga ditambah dengan senam-senam kecil kalau kita perhatikan, walaupun tidak bertenaga besar ketika saya akan melangkakan kaki ke depan termasuk juga melakukan angkatan kaki hanya menyentuh pada badan samsa termasuk juga melakukan pukulan saya pikir di usia-usia lanjut ketika bangun pagi bergerak seperti ini ya sudah cukup memanaskan suhu tubuh kita dan di video-video saya sebelumnya juga berbagi pengalaman mengenai durasi waktu berolah raga di usia lanjut saya bisa bandingkan, hari kemarin pun saya bangun pagi karena sesuatu hal kesibukan jam-jam pagi sudah ada agenda jadwal kegiatan tanpa ada jeda waktu ketika bangun pagi mesti harus berkemas-kemas menyiapkan alat-alat dan lain sebagainya untuk melakukan aktivitas sehingga buitnya tidak dapat berolah raga satu harian di hari kemarin tanggal sekarang 14 Oktober saya bangun pagi berusaha karena kemarin tidak dapat berolah raga saya perasaannya kurang pas jadi otot-otot di saat berjalan melakukan kegiatan hari kemarin memang agak kurang ini karena saat kebiasaan kalau ada aktivitas pagi seandainya ada waktu baik lima menit, sepuluh menit kita coba ambil olahraga kecil-kecil saja nah sekarang kebetulan agak siang ada aktivitas saya usahakan di jam 8.30 ini berolah raga 8 menit saja teman-teman namun di video sekarang yang terjadi akhirnya menjadi sekitar 9 menitan nah hal ini ada beberapa gerakan saya copy pasti untuk mendapatkan narasi akan bisa saya menjelaskan lebih terinci lagi nah sekarang kita mengacu ke gerakan yang lain jadi teman-teman bisa santai bisa bergerak dengan sambil melihat halaman ataupun apalah dengan tambah-tambahan gerakan jongkok sedikit ketika sudah merasa nafas agak lega nah benar kalau kita ataupun orang lain memperhatikan ketika berolahraga seperti ini benar-benar sepertinya tidak ada gunanya sepertinya sepilih bermain ya saya atau kita harus akui memang gerakannya tidak ada aturannya dan apa yang saya motivasi pada channel ini ketika ada usia lanjut yang penting kita dapat bergerakan yang penting kita melakukan gerakan-gerakan ringan agar otot-otot kita ya elastisitasnya terhadap satu otot dengan otot yang lainnya menjadi kerjasama yang baik dengan demikian kalau ketika otot digerakkan otomatis nafas dan juga pedaran darah tentunya juga kita berharap agar lebih sempurna atau lebih lancar sesuai dengan inginan kita untuk mendapatkan suhu tubuh kita menjadi panas nah sekarang di akhir olahraga saya lakukan sedikit gerakan terobosan menerik nafas dari bab pusar ditahan sebentar saja pada dada dan selanjutnya dikeluarkan dengan gerakan secara pelan-pelan menjulukkan tangan beberapa video yang sering saya omgah juga pada channel ini dan benar-benar sepertinya saya untuk mempost video-video seperti gerakan ini termasuk juga pengambilan gambar yang sangat sederhana tidak profesional tidak menggunakan tim hanya semua dilakukan kesendirian nah snipset sebenarnya cukup ya kalau dibilang ada keinginan besar untuk berbagi seperti ini jadi semoga bagi teman-teman yang membuka ataupun orang-orang lain yang sempat isang ataupun memang sengaja untuk melakukan melihat foto dan juga video dengan covernya ada keinginan membuka seandainya setelah isinya seperti penjelasan kayak sekarang termasuk juga videonya yang sangat sederhana pengambilan gambar dan sebagainya ya menohon maaf saja saya minta maaf sebesar-besarnya inilah yang dapat dan bisa saya lakukan secara alami tanpa ada trik-trik yang kebohong dan sebagainya memang tujuan channel saya ini adalah hanya untuk berbagi secara alami mendokumentasikan diri sehingga apa yang dapat dan bisa dilakukan selama masih bernafas di umur 60 sekarang terima kasih teman-teman sampai berjumpa di video selanjutnya dengan channel yang sangat sederhana minta maaf salam rahayu